Intro Yo minasan, o genki desu ka? O rewa Tio desu Welcome back on Mahwatch Youtube Channel Kali ini gue akan mereview barang yang menurut gue sih hot ya Nah ini dari brand Casio Tapi dari lain G-Shock Nah yang bakal gue bahas itu adalah yang seri Collapse Tempo lalu gue pernah bahas G-Shock bahwa Jam tangan brand ini sebetulnya mereka gak akan pernah kehabisan ide Dan kali ini gue dibikin geleng-geleng lagi ya Gue gak nyangka loh ternyata yang kali ini dia bener-bener Collapse Itu gak cuman satu aja Biasanya kan cuman Collapse-nya itu kan cuman satu ya Misalkan sama Gorillaz ya udahlah versi Gorillaz gitu kan Sama Dragon Ball mungkin Sama One Piece kayak gitu kan Tapi Jutset Nah ini sebetulnya dia kolaborasinya itu sama dua sekaligus ya Plus sama G-Shock-nya sendiri berarti dia udah tiga entitled Ya yang gue bahas sekarang adalah G-Shock Collapse with Subscrew and Steve Caballero Ya itu namanya DW6900SBC20 Apalagi yang sekarang ini yang dipake Collapse adalah seri yang Legendary ya 6900 ya Walaupun sebetulnya The First Legendary itu 5600 Tapi ini salah satu tipe yang sebetulnya udah masuk dalam kategori Legendary ya Nah menurut gue yang satu ini gak boleh dilewatin sih ya Subscrew itu apa sih sebetulnya Kalau yang collab yang sekarang Nah Subscrew itu adalah brand streetwear asal Hong Kong Nah kalau Steve Caballero itu adalah profesional skateboarder ya Pemain atau pemain skateboard asal Amerika Serikat ya G-Shock ini dibuat untuk merayakan streetwear yang sangat dipengaruhi budaya skateboarding Nah selain itu juga memperingati masuknya skateboarding di Olimpiade pada tahun 2020 lalu ya Di kali ini tuh G-Shock menyajikan sesuatu yang beda ya Jadi kalian beli ini Itu gak cuma dapet jam tangan aja ya Dapet gift boxnya juga ya Gift boxnya itu Bentuknya kapal selam ya Sebagai figurnya mascot Subscrew Terus kalian juga dapet figur atau patungnya Steve Caballero yang kepalanya juga ada dua ya Satu kepalanya Steve Caballero sendiri Yang kedua ini kepala naga Yang bisa kalian ganti-ganti juga ya Untuk di figurnya si Steve Caballero Terus jesain jam tangannya ini juga keren ya Dia warnanya navy blue sama white Jadi disini dia kolaborasinya itu bener-bener sama persis ya Kayak kaos kardigannya si Steve Caballero ya Terus abis itu di bagian dial tengahnya ini Di platingnya ini juga ada logonya Caballero sama Subscrew Ini keren abis sih menurut gue Jadi kalian gak cuma dapet gift box Tapi kalian juga dapet papan skateboard Sama dapet gift bagnya itu Yang buat ngantongin papan skateboardnya Ada rodanya gak? Enggak rodanya pasang sendiri Boro-boro Ini papan skateboard aja udah gede Iya gak sih? Untuk diameternya ya Itu jam G-Shock 6.900 itu ada di 50 mm Terus untuk ketebalannya di 16,3 mm Untuk lug-to-lugnya sendiri itu 53,2 mm Jadi sebetulnya Casio G-Shock ini termasuk mid-size ya Nah untuk case sama strapnya itu masih menggunakan ciri khas dari G-Shock Menggunakan resin ya Nah untuk glass materialnya masih menggunakan mineral glass Dan untuk movementnya menggunakan quartz movement or quartz digital ya Quartz resistancenya sendiri itu di 200 meter So gimana? Terutama buat collector 69 nih Collector 6.900 nih Kayaknya belum lengkap deh Kalau lu udah ngaku collector 69 Terus abis itu Abis itu lu udah ngumpulin yang collapse-collapse atau yang anniversary Terus abis itu lu belum punya instif kabalero Jangan ngaku collector 6.900 sih Kalau belum punya instif kabalero nih Jadi menurut gue ini wajib ada ya Wajib koleksi Kalau menurut gue sih ya So buat kalian yang mau berburu Bisa langsung cek and recheck di website kita Atau aplikasi di jamtangan.com Buat kalian yang suka sama info-info terbaru dari kita Jangan lupa subscribe Buat yang ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen Atau mungkin menurut kalian Gimana sih mengenai G-Shock Collapse yang sekarang ini Kalian juga bisa tulis pendapat kalian di kolom komen Oke I think that's all everyone Buat yang mau berburu silahkan ya Kalian udah tau linknya Kalian udah tau jalannya kan Happy hunting and happy shopping everyone See you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax